Hai orang-orang yang berkata ya tulur ini ada servison di VLG Ultra Slim jadi TV ini ketika pertama kali datang saya tes colokan stacker listrik tekan tombol power ada bunyinya tik 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 gitu ternyata setelah diperiksa ini transistor horizontal shot ya C6090 dan penyebabnya ini karena ini di kapasitas kapasitor horizontal ini Hai sini posisinya nih ini kalau tulisannya kan lapa 183 nih sitar 18 Nano jadi ini terbaca hanya sekitar 3 Nano lebih loh ya saya ukur dulu ya Hai terbaca 3,6 Nano Hai karena saya tidak punya habis stoknya untuk 18 Nano tapi saya paralel dua buah kapasitor yang satunya 12 Nano yang di depannya pemasangan dari depannya sana yang belakangnya saya pasang 6,8 Nano jadi sekitar 12 Nano lebih hampir 19 Nano ini terpasangnya tidak apa-apa ini aman ini untuk C6090 teman-teman jangan lupa ya kalau untuk LG ini Ultra Slim yang flat ini biasanya ini diganti aja dengan yang teman-teman pakai bisa untuk transistor regulator ya bisa C5299 pokoknya yang buat biasa buat regulator ya jangan buat horizontal karena apa di sini dia udah menggunakan kalau dipasang yang untuk horizontal cepat panas dan akhirnya enggak lama akan putus kita coba dulu selain itu terjadi peningkatan pengaduan Komnas perempuan tahun 2019 terdapat 1413 kasus dan di tahun 2020 menjadi 2.389 kasus selain kasus-kasus yang terkuat di publik dan yang tercatat masih banyak lagi ribuan perempuan yang dihukum atas kekerasan yang dialaminya terutama bagi korban kasus pelacahan seksual pantaran khawatir tidak ada yang pertunuhan bagi mereka jika kasusnya dilaporkan namun baru-baru ini rancangan undangan penghapusan kekerasan seksual atau FUU BKS masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2021 hal ini nilai memberi segi positif bagi perlindungan korban kekerasan seksual diharapkan negara benar-benar berpihak terhadap persoalan yang dihadapi perempuan agar tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual yang merusak kehidupan perempuan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh